Menekan angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia. Minimnya lapangan pekerjaan semakin diperparah dengan serbuan pekerja asing yang masuk ke tanah air. Ibarat pisau bermata dua, serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia di satu sisi memacu kompetensi daya saing. Tapi di sisi lainnya justru menambah angka pengangguran tenaga kerja lokal dalam negeri. Data BPS menunjukkan pekerja asing hampir mencapai 44 ribu orang hingga semester satu tahun ini. Jika tidak disikapi dengan bijak justru merugikan pekerja dalam negeri. Sementara pemerintah belum dapat menyediakan lapangan pekerjaan baru. Peluang lapangan pekerjaan menurun dan berimbas angka pengangguran. Bahkan di sejumlah daerah kasus buru asing memicu kesenjangan sosial dan bentrok. Persoalan ini disoroti Ketua Umum Partai Perindo Haritanus Sudibyo sesaat setelah melantik pengurus daerah Partai Perindo seprovinsi Papua. Ada lima dewan pimpinan daerah DPD dan 45 dewan pimpinan cabang DPC sedapil satu Papua. Termasuk pengurus sayap pemuda dan garda Raja Wali Perindo seprovinsi Papua. Menurut HT pekerja lokal harus dilindungi oleh pemerintah. Sehingga diharapkan nantinya tidak menjadi penonton dan pengangguran di negeri sendiri. Indonesia harus tegas tenaga kerja asing itu bisa bekerja di sini hanya yang skill. Yang memang kita belum punya keahlian di situ. Itu pun juga tidak boleh selamanya. Harus ada masa transisi, harus ada yang namanya transfer of knowledge. Kalau di Papua ya tentunya orang Papua harus memberikan prioritas. Persoalan Papua ini adalah masalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu diantaranya satu faktor adalah tenaga kerja dan lapangan kerja. Karena pemerintah harus dapat membuat suatu peraturan yang dapat melindungi tenaga kerja lokal. Sebelumnya HT berdialog dengan jejaran redaksi media masa lokal, cenderawasi pos dan toko agama serta masyarakat seprovinsi Papua. Sejumlah isu aktual termasuk soal perjuangan Partai Perindo yang ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan sejumlah program-program yang pro-rakyat menengah bawah dan telaku UMKM. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan MS Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!